Duta Besar Indonesia Keryunani Satu tas dilantiku Presiden Joko Widodo, Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Bebeb AKN Junjunan, Anobogatir Pituin Sunda, Nepungan Sejumlah Inohong Sunda di Jawa Barat, Selesai Jina Paguyuban Pak Sundan. Eta Putra Inohong Sunda Cepopong Teh Bogate Kadmawa Kebudayaan Sunda, Sangkan Hibar Risa Kulia Dunya, Keasub di Negara Tempat Dirina Mancen, Nye Eta Yunani, Bebeb Nandesgen, Gesawadina Budaya Sunda Bogakipra di Dunya. Eta Hate Mepelingan Yeng Gesreya Tire Sunda Anujari Inohong atau Pejabat di Mangpirang Negara di Dunya. Yang terakhir, dalam suasana seperti ini, menurut tempat kami, Pak Biban Pak Sundan bisa berperan lebih luas untuk menjangkau hal-hal yang bersifat global dengan memberdayakan budaya yang ada saat ini sebagai budaya yang memang merupakan salah satu cikal bakal tertua di dunia. Kita tahu bahwa dulu lahir orang Sunda katanya dari suku Ayana sekitar 6.000 tahun lalu. Tapi kemudian dengan ditemukannya Gunung Padang, apa yang harus kita larikan? Kita harus carikan siapa sih orang Sunda itu? Bagaimana akulturasi budaya itu bisa menjadi sebuah soft power diplomasi? Terutama khususnya untuk melihat bagaimana potensi ini bisa dikembangkan untuk Indonesia. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ini Pak Bebet di Yunani itu merupakan kawah candra di muka untuk bisa membangkitkan kembali ke jayaan Pak Sundan, jayaan orang Sunda masa lalu. Itu kira-kira seperti itu. Karena dengan kegunaan kemuliaan itulah bisa mengendalikan dan bisa melakukan perubahan bersama-sama. Di piharap Kureana wawakil masyarakat Sunda di Sikluknadunya bisa menghudang eksistensi budaya Sunda di Nahambalan Internasional.